Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun tengah berjuang untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya kembali. Semenjak ibunya memutuskan menjadi wanita penghibur, tidak pernah lagi mendapatkan perhatian layaknya seorang anak. Ya, film pendek dengan judul Manhood ini menceritakan kisah anak laki-laki bernama Silas, korban dari Broken Home. Ayahnya meninggalkannya dan ibunya kini menjadi seorang PSK untuk menghidupi diri dan anaknya. Silas dan ibunya tinggal di sebuah kota kecil di Denmark. Silas adalah salah satu korban Broken Home yang membuat dirinya berubah 180 derajat. Terlebih lagi, semenjak ibunya memutuskan untuk bekerja menjadi PSK, dia dijauhi teman-temannya. Hari itu di rumahnya, dia sedang menunggu ibu yang selesai main dengan pria lain di kamar. Karena tidak ada kerjaan, dia iseng membuat kerajinan tangan dari kayu. Lalu tak lama setelah itu, seorang pejabat itu keluar dari kamar ibunya, karena sepertinya mereka sudah selesai. Namun sebelum pergi, pria tersebut dengan makan roti yang ada di hadapan Silas, tak lama ibunya Silas juga keluar dari kamar sambil merapikan bajunya. Silas memandangi ibunya dengan penuh rasa penasaran. Bahkan saat itu ibunya sama sekali tidak menghiraukannya. Belum sampai 10 menit, ibunya kembali ke datangan pelanggan di rumah. Tampaknya reputasi ibunya Silas menjadi PSK sudah cukup terkenal di kota kecil itu. Hampir setiap jam para pria yang ingin mencari hiburan datang ke sana. Melihat itu, Silas jadi semakin kecewa dengan ibunya yang jarang sekali memperhatikannya. Sembari Silas melanjutkan kerajinan tangannya, pria yang berada di hadapannya mengajaknya untuk mengobrol. Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan, namun Silas tidak bisa menjawabnya. Hai sobat, mulai kesal dan bertanya pada pria tersebut, apakah dia memiliki istri? Dan mengapa dia sering ke rumahnya padahal pria tersebut sudah punya istri? Pria tersebut sempat terdiam lalu dia mengatakan kalau di rumah ini dia mendapatkan apa yang ia mau, sementara di rumahnya dia tidak bisa. Terlebih lagi, pria tersebut lebih menyukai ibunya Silas dibanding istrinya sendiri. Tapi Silas masih tetap bingung, mengapa dia melakukan itu? Pria tersebut menjawab dengan singkat karena dia adalah seorang pria, dan pada akhirnya nanti Silas juga akan melakukan hal yang sama dengannya. Malam harinya, Silas mencoba mengajak ibunya pergi nonton film di bioskop, namun sayangnya ajakannya ditolak mentah-mentah oleh ibunya. Karena bisa saja tiba-tiba ada yang menelpon dan ingin main dengan ibunya Silas. Ibunya Silas tidak akan melewatkan kesempatan karena disitulah sumber pemasukan. Silas pun lantas merasa kecewa. Mungkin ibunya tidak bermaksud begitu, itu semua ia lakukan demi Silas. Merasa kasihan dengan Silas, ibunya memberikan uang padanya untuk menyewa kaset video film untuk ditonton di rumah saja. Dengan senang hati, Silas menerimanya dan langsung meluncur. Mereka akhirnya nonton film sampai ibunya tertidur. Namun saat itu, Silas penasaran dan ingin tahu apa yang enak yang dilakukan orang dewasa. Jadi diam-diam Silas memegang gunung kembar milik ibunya hingga terbangun dan memarahi Silas. Silas yang panik pun langsung balik ke kamarnya sambil menangis. Ibunya lalu mendatangi Silas. Di sana dia memarahinya karena merasa kaget dan ketakutan. Ibunya lantas memeluk Silas dan meminta paaf. Di samping rasa penasaran, Silas melakukan itu hanya ingin mendapatkan perhatian dari ibunya. Esokan harinya, Silas sedang menonton pengetahuan hewan di TV. Tubuh gorila dengan punggung berwarna silver itu menandakan kalau dirinya adalah gorila jantan dan seorang pemimpin. Dengan menelan mentah-mentah informasi tersebut dan membandingkan dengan dirinya, dia pergi ke kamar hanya untuk melihat apakah ada warna silver di punggungnya. Suatu hari, Silas pergi ke taman bermain menyendiri. Di sana tak lama tiga orang anak mendatanginya dan membulinya. Mereka mengejek Silas yang reputasinya sudah terkenal sebagai anak PSK di kota kecil tersebut. Silas yang marah mencoba memukul salah satu dari mereka, namun tidak kenak. Alhasil, Silas kena bogam dari mereka. Tapi sama ada kesempatan, Silas langsung menghantam burung anak yang memukulnya dan kabur. Saat ibunya sedang mempersiapkan makan malam, ibunya marah karena melihat Silas penuh dengan luka bogam. Ibunya mengatakan kalau Silas harus bisa menjaga diri sendiri. Namun Silas sebelum bisa melakukan itu jelas mengatakan kalau dirinya ingin menjadi pria dewasa, ingin melakukan hal-hal dewasa. Meskipun ibunya marah padanya dia tetap menyayangi Silas. Ibunya memberitahukan padanya kalau silakan melakukan hal-hal dewasa saat waktunya tiba. Ibunya tahu kalau Silas hanya akan mencari perhatian padanya. Malam harinya, Silas kembali mendengar ibunya bermain dengan pria bertato yang menjadi langganannya. Namun kali itu dia mendengar ibunya merintih kesakitan. Sepertinya itu mulai main kasar. Diam-diam, dia mendatangi kamar ibunya dan masuk ke dalam. Tapi kehadiran diketahui oleh pria tersebut dan langsung memberikan bogam pada Silas. Silas terjatuh dan melihat sebuah pisau kecil di hadapannya. Dia lalu menancapkan pisau itu di kaki pria tersebut. Sampai pada akhirnya pria tersebut meninggalkan rumah. Ibunya cepat-cepat memeluk Silas. Atas kejadian tersebut, Silas tidur bersama ibunya. Sepertinya Silas berhasil mendapatkan kembali hati ibunya selama beberapa tahun terakhir ini. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu kebersamaan dirinya dengan ibunya. Dan akhirnya film pun berakhir. Mungkin sampai disitu alur cerita film Manhunt. Tunggu dan nantikan di alur cerita film selanjutnya. See you. Terima kasih. selamat menikmati